Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat islam dan iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya Sahabat, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Abu Nawas, seorang tokoh penuh hikmah dan kelucuan yang kecerdikannya telah melegenda. Kisah kali ini berkisar tentang sebuah peristiwa yang unik ketika Abu Nawas mendapatkan tantangan dari Raja yang ingin mengujinya Raja meminta Abu Nawas untuk memindahkan sebuah gunung besar hanya dengan ucapan. Tentu ini adalah permintaan yang mustahil namun seperti biasa Abu Nawas selalu punya cara tersendiri yang tak terduga dengan kebijaksanaannya ia memberikan jawaban yang membuat semua orang tercengah jadi kisah ini diawali pada suatu hari Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan kekuasaannya merasa pusan ia pun menginginkan hiburan dengan melantang Abu Nawas yang terkenal akan kecerdikannya kali ini Sang Raja ingin menguji batas kemampuan Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat mustahil Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Wahai Abu Nawas aku ingin kamu lakukan sesuatu yang hebat untuk menghiburku aku ingin kamu memindahkan gunung besar yang ada di luar kota ini ke halaman istanaku tapi kau hanya boleh melakukannya dengan ucapanmu jangan gunakan alat apapun hanya dengan kata-kata Abu Nawas dengan tenang mendengar perintah tersebut dalam hati ia tersenyum karena ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang mustahil namun Abu Nawas terkenal tak pernah gentar menghadapi tantangan dan ia selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi yang sulit setelah berpikir sejenak Abu Nawas menganggu dan menjawab baiklah Baginda aku akan mencoba Raja tersenyum licik ia berpikir akhirnya ia bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas untuk kali ini keesokan harinya rakyat berkumpul di sekitar halaman istana mereka penasaran bagaimana mungkin Abu Nawas akan memindahkan gunung hanya dengan kata-kata mungkin ini bisa terjadi atau akankah Abu Nawas kali ini mengakui kekalahannya Abu Nawas pun berdiri di depan rakyat menghadap gunung yang tampak kokoh dan tak tergoyahkan dari kejauhan ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghadap ke arah gunung itu dan berkata dengan suara yang lantang wahai gunung besar aku Abu Nawas utusan dari Raja Harun al-Rasyid memintamu untuk berpindah ke halaman istana ini bergeraklah sekarang tentu saja gunung itu tidak berguming sedikitpun Abu Nawas kemudian berpaling pada Raja Harun dan dengan tenang berkata Baginda nampaknya gunung ini tidak mau mendengar perintahku mungkin ia terlalu angkuh untuk menurut kata-kataku Raja mulai tidak sabar dan berkata kalau begitu cobalah sekali lagi jangan menyerah begitu cepat Abu Nawas menganggu dan sekali lagi menghadapkan dirinya kepada gunung dengan suara yang lantang ia kembali memerintahkan Wahai Gunung bergeraklah dan datanglah kehadapan Raja Harun al-Rasyid namun gunung tetap diam tak bergerak Abu Nawas pun menghela nafas lalu berkata kepada Sang Raja Baginda nampaknya gunung ini sangat keras kepala oleh karena itu sebagai utusan Baginda yang setia aku yang akan mendatangi gunung ini lalu dengan langkah tenang Abu Nawas berjalan menuju arah gunung tersebut rakyat yang menyaksikan pun terdiam lalu perlahan mulai tertawa kecil mereka mulai mengerti permainan kata-kata yang dimainkan oleh Abu Nawas ia tidak benar-benar memindahkan gunung tetapi justru ia yang berpindah mendekati gunung itu mendengar tawa rakyat Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum dan menggelengkan kepala ia tidak bisa menahan tawanya melihat kelicikan Abu Nawas Raja sadar bahwa sekali lagi ia tidak bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas dengan langkah penuh kemenangan Abu Nawas kembali ke hadapan Raja dan berkata Baginda aku telah memenuhi perintahmu aku telah memindahkan diriku menuju gunung itu karena gunung tidak mau datang kepadaku Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak dan berkata kau memang benar-benar cerdas Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalahkanku kau telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan adalah senjata yang tak tertandingi dan sejak saat hari itu kisah Abu Nawas yang berhasil memenuhi perintah mustahil dari Sang Raja dengan kecerdikannya menyebar ke seluruh penjuru negeri rakyat pun semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang tak tertandingi dan Raja Harun pun semakin menghormati Abu Nawas sebagai orang yang tak hanya cerdas tetapi juga rendah hati kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masalah yang terlihat mustahil sekalipun bisa diatasi dengan akal yang cerdas dan pikiran yang kreatif kadang solusi terbaik bukanlah yang sesuai harfiah melainkan yang penuh pemikiran di luar kebiasaan setelah berhasil membuat Raja Harun Al-Rasi terhibur dengan cara uniknya yaitu memindahkan gunung Abu Nawas mendapatkan hadiah dari Raja sebagai tanda apresiasi atas kecerdikannya namun di kalangan penasehat dan bangsawan istana banyak yang merasa iri terhadap Abu Nawas mereka tidak senang melihat kecerdasan Abu Nawas yang membuatnya disukai oleh Raja mereka pun mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas dengan memberikan tantangan lain yang tentu lebih sulit pada suatu hari salah seorang penasehat Raja yang terkenal lecik bernama Fizir Jahil menekati Raja Harun dan berkata wahai Baginda Abu Nawas memang cerdas tapi kecerdasannya seringkali hanya berupa permainan kata-kata bagaimana jika kali ini Baginda memberinya tugas yang benar-benar nyata yang tidak bisa ia selesaikan hanya dengan bicara Raja Harun yang memang penasaran dengan kecerdasan Abu Nawas akhirnya tertarik dengan usul ini ia bertanya lalu apa tugas yang keusulkan wahai Fizir Fizir Jahil tersenyum licik lalu berbisik Baginda suruh Abu Nawas memindahkan dan meratakan seluruh hutan di sebuah timur istana tanpa menyentuh satu pohon pun dengan tangannya biarkan dia menemukan caranya sendiri Raja pun mengangguk tertarik dengan tantangan baru ini ia lalu memanggil Abu Nawas sekali lagi ke istana dan menyampaikan perintahnya Abu Nawas aku punya tugas baru untukmu aku ingin kau memindahkan dan meratakan hutan di sebelah timur istana ini namun kau tak boleh menyentuh satu pohon pun dengan tanganmu atau menggunakan alat apapun Abu Nawas terkejut mendengar tugas ini bagaimana mungkin ia bisa memindahkan hutan tanpa menyentuh satu pun pohon namun ia tidak menunjukkan keraguannya dihadapan Raja dengan penuh percaya diri ia menjawab baik Baginda aku akan melaksanakan tugas ini beri aku waktu tiga hari untuk menyelesaikannya Raja pun setuju dan Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil merenung malam itu ia duduk di bawah pohon sambil memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan tantangan tersebut setelah berpikir keras tiba-tiba muncul sebuah ide di benaknya senyum kecil pun muncul di wajahnya dan ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi rencana licik yang telah dirancang oleh Fijir Jahil keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dan kepada Raja pun dia berkata Baginda aku telah memutuskan bahwa untuk memindahkan hutan ini aku butuh izin Baginda untuk mengumumkan perintah khusus kepada seluruh penduduk Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas pun mengizinkannya dengan dukungan Raja Abu Nawas menyampaikan pengumuman kepada rakyat bahwa seluruh penduduk wajib datang ke hutan di sebelah timur istana pada hari ketiga untuk menyaksikan keajaiban pemindahan hutan yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas hari yang dinatikan pun tiba rakyat berkumpul di pinggiran hutan bersama Raja dan para bangsawan Abu Nawas pun muncul di tengah kerumunan dan berdiri di depan mereka dengan suara yang lantang ia berkata wahai rakyat semua sesuai perintah Baginda hari ini aku akan memindahkan dan meratakan hutan ini tapi sebelum itu aku punya permintaan khusus Abu Nawas selalu menunjuk Fizir Jahil yang telah menantang dan berkata Baginda aku memerlukan bantuan dari Fizir Jahil karena ia adalah orang yang paling mengetahui segala hal di kerajaan ini aku minta ia yang memimpin seluruh rakyat untuk memotong setiap pohon di hutan ini Fizir Jahil tercengang dan protes Abu Nawas kau diberi tugas untuk memindahkan hutan ini tanpa menyentuh pohon bukan meminta rakyat untuk memotongnya namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab benar aku tak menyentuh satu pohon pun tapi aku memindahkan dan meratakan hutan ini dengan menggerakkan hati rakyat agar bersedia memindahkannya untuk Baginda bukankah dengan cara ini aku tetap memenuhi perintah raja rakyat yang hadir merasa kagum dengan kecerdikan seorang Abu Nawas mereka mulai bersorak mengakui betapa bijak dan lihainya Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah masalah bahkan Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak mengakui kecerdasan Abu Nawas untuk sekali lagi Fizir Jahil merasa dipermalukan dihadapan banyak orang ia tidak menyangka bahwa rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru membuatnya terlihat bodoh sementara itu Abu Nawas tetap tenang dan anggun menerima pujian dari raja dan juga rakyat atas keberhasilannya Raja Harun al-Rasid kembali memberikan hadiah pada Abu Nawas sebagai bentuk penghargaan atas kecerdasan dan kelicikannya yang membela kebenaran setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyuman penuh kepuasan sementara Fizir Jahil pun tersingkir dari rencana rencananya yang licik setelah kejadian itu kisah kecerdikan Abu Nawas dalam memindahkan gunung dan meratakan hutan menjadi legenda di kalangan rakyat setelah setelah raja yang sebelumnya yang sebelumnya memberikan ide untuk menjatuhkan Abu Nawas Fizir Jahil yang merasa tersinggung tidak terima Abu Nawas menjadi lebih dihormati dan disanjung Fizir Jahil pun menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Abu Nawas dari istana ia menunggu momen yang tepat dan akhirnya mendapatkan kesempatan ketika Raja Harun al-Rasid dalam keadaan sakit pada saat itulah Fizir Jahil mendekati Raja dengan niat yang sangat licik Fizir Jahil berkata kepada Raja Baginda menurut tabib istana penyakit Baginda ini mungkin berasal dari energi jahat yang terkumpul di sekitar istana ada kemungkinan orang yang sering menggunakan sihir atau trik-trik tak jelas menjadi penyebabnya aku curiga Baginda bahwa Abu Nawas mungkin menjadi sumber masalah ini sebab cara-cara yang ia gunakan selalu tak lazim dan penuh sihir Raja Harun yang sedang sakit dan lemah mulai terpengaruh oleh kata-kata Fizir Zahil ia mulai berpikir apakah mungkin Abu Nawas adalah penyebab penyakitnya meskipun sebelumnya ia sangat mengagumi kecerdikan sosok Abu Nawas namun dalam kondisi sakit dan dengan tekanan dari penasihatnya Raja Harun mulai meragukan kesetiaan dari seorang Abu Nawas Raja Kemudian memanggil Abu Nawas ke istana dalam keadaan yang lemah Raja berbicara dengan nada penuh kecurigaan Abu Nawas kau memang telah banyak membantu istana dan menghiburku namun akhir-akhir ini aku merasa sangat lemah dan sakit ada yang mengatakan bahwa ini mungkin karena keberadaan sihir atau trik-trik tak lazimu apa yang bisa kau katakan tentang ini Abu Nawas menatap Raja dengan tenang dan penuh kesabaran ia tidak terkejut dengan tuduhan ini karena ia tahu Fizir Jahil memang selalu mencari cara untuk menjatuhkannya dengan suara rendah namun penuh hormat Abu Nawas menjawab Baginda demi Allah yang maha tinggi aku tidak pernah berniat mencelakai Baginda ataupun istana aku tidak memiliki ilmu sihir ataupun trik-trik jahat seperti yang dikatakan orang semua yang kulakukan adalah karena karunia kecerdasan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan sihir ataupun hal-hal yang jahat namun Raja yang sedang dalam kondisi sakit dan penuh keraguan belum sepenuhnya percaya ia berkata baiklah kalau begitu Abu Nawas jika kau benar-benar tidak bersalah aku ingin kau buktikan loyalitasmu kepada istana aku ingin kau pergi dari istana selama 40 hari dan tinggal di luar kota selama waktu itu aku akan melihat apakah kesehatanku membaik atau tidak dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati Abu Nawas menerima perintah Raja dan pergi meninggalkan istana sebelum pergi ia berdoa dalam hati agar Raja Harun Al-Rashid diberikan kesembuhan dan terbebas dari pengaruh buruknya dari pengaruh buruk penasihatnya ia pun pergi ke desa terpencil menghabiskan hari-harinya dengan beribadah mengajar anak-anak desa dan membantu warga yang membutuhkan sementara itu di istana Raja Harun masih merasa sakit meskipun Abu Nawas sudah pergi Fizir Jahil yang kini merasa posisinya lebih aman semakin sering menemani Raja dan berusaha membuat Raja melupakan Abu Nawas namun waktu berlalu dan ternyata kondisi Raja tidak kunjung membaik justru ia merasa semakin rindu akan kehadiran sosok Abu Nawas yang seringkali berhasil menghiburnya dan memberikan pandangan yang jenis dalam berbagai persoalan pada hari ke-40 Raja Harun tiba-tiba teringat segala kebaikan dan kebijaksanaan Abu Nawas ia mulai menyadari bahwa mungkin kepergian Abu Nawas adalah kesalahan besar rasa rindunya yang tak tertahankan dan ia pun memerintahkan pengawal untuk segera menjemput Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas yang menerima undangan itu dengan lapang dada segera kembali ke istana begitu ia tiba Raja Harun langsung memeluknya dan berkata maafkan aku Abu Nawas atas tuduhan dan segala kecurigaanku kepadamu aku terlalu dipengaruhi oleh kata-kata orang yang tak setia kesehatanku tidak kunjung membaik meski kau sudah pergi dan aku tahu sekarang bahwa engkau tidak pernah bermaksud buruk padaku Abu Nawas tersenyum dan berkata baginda aku tak pernah mendendam aku selalu berharap yang terbaik untuk baginda dan istana penyakit baginda ini mungkin adalah ujian kesabaran dan insyaallah baginda akan segera sembuh dengan seizinnya Raja Harun yang merasa tenang dengan kehadiran Abu Nawas perlahan mulai pulih dari sakitnya kesehatannya membaik seiring berjalannya waktu dan ia kembali memerintah dengan bijaksana dan si sosok vizir jahil yang rencananya terbongkar dipanggil oleh raja dan akhirnya diusir dari istana atas kelicikannya dengan demikian vizir jahil tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengganggu Abu Nawas atau siapapun yang ada di istana Abu Nawas kembali diakui sebagai sahabat dan penasihat terpercaya dari Raja Harun al-Rashid ia dihormati tidak hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena kesabarannya menghadapi ujian sejak saat itu tidak ada lagi yang meragukan kesetiaan dan kecerdikan sosok Abu Nawas kisahnya sebagai orang bijak dan penuh taktik terus diceritakan dari generasi ke generasi menjadi pelajaran bagi mereka yang menjadi yang mencari kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan hidup dan begitulah kisah Abu Nawas yang pernah diminta memindahkan gunung dan diusir dari istana berakhir dengan kemenangan atas kejujuran dan juga kebaikan hati tamat jadi kisah ini diawali pada suatu hari Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan kekuasaannya merasa pusan ia pun menginginkan hiburan dengan melantang Abu Nawas yang terkenal akan kecerdikannya kali ini Sang Raja ingin menguji batas kemampuan Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat mustahil Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata wahai Abu Nawas aku ingin kamu lakukan sesuatu yang hebat untuk menghiburku aku ingin kamu memindahkan gunung besar yang ada di luar kota ini ke halaman istanaku tapi kau hanya boleh melakukannya dengan ucapanmu jangan gunakan alat apapun hanya dengan kata-kata Abu Nawas dengan tenang mendengar perintah tersebut dalam hati ia tersenyum karena ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang mustahil namun Abu Nawas terkenal tak pernah gentar menghadapi tantangan dan ia selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi yang sulit setelah berpikir sejenak Abu Nawas menganggu dan menjawab baiklah baginda aku akan mencoba raja tersenyum licik ia berpikir akhirnya ia bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas untuk kali ini keesokan harinya rakyat berkumpul di sekitar halaman istana mereka penasaran bagaimana mungkin Abu Nawas akan memindahkan gunung hanya dengan kata-kata mungkin ini bisa terjadi atau akankah Abu Nawas kali ini mengakui kekalahannya Abu Nawas pun berdiri di depan rakyat menghadap gunung yang tampak kokoh dan tak tergoyahkan dari kejauhan ia menarik napas dalam-dalam lalu menghadap ke arah gunung itu dan berkata dengan suara yang lantang wahai gunung besar aku Abu Nawas utusan dari Raja Harun Al-Rasyid memintamu untuk berpindah ke halaman istana ini bergeraklah sekarang tentu saja gunung itu tidak berguming sedikit pun Abu Nawas kemudian berpaling pada Raja Harun dan dengan tenang berkata baginda nampaknya gunung ini tidak mau mendengar perintahku mungkin ia terlalu angkuh untuk menurut kata-kataku Raja mulai tidak sabar dan berkata kalau begitu cobalah sekali lagi jangan menyerah begitu cepat Abu Nawas menganggu dan sekali lagi menghadapkan dirinya kepada gunung dengan suara yang lantang ia kembali memerintahkan wahai gunung bergeraklah dan datanglah kehadapan Raja Harun Al-Rasyid namun gunung tetap diam tak bergerak Abu Nawas pun menghilang nafas lalu berkata kepada sang Raja baginda nampaknya gunung ini sangat keras kepala oleh karena itu sebagai utusan baginda yang setia aku yang akan mendatangi gunung ini lalu dengan langkah tenang Abu Nawas berjalan menuju arah gunung tersebut rakyat yang menyaksikan pun terdiam lalu perlahan mulai tertawa kecil mereka mulai mengerti permainan kata-kata yang dimainkan oleh Abu Nawas ia tidak benar-benar memindahkan gunung tetapi justru ia yang berpindah mendekati gunung itu mendengar tawa rakyat Raja Harun Al-Rasyid pun tersenyum dan menghilangkan kepala ia tidak bisa menahan tawanya melihat kelicikan Abu Nawas Raja sadar bahwa sekali lagi ia tidak bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas dengan langkah penuh kemenangan Abu Nawas kembali ke hadapan Raja dan berkata baginda aku telah memenuhi perintahmu aku telah memindahkan diriku menuju gunung itu karena gunung tidak mau datang kepadaku Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak dan berkata kau memang benar-benar cerdas Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalahkanku kau telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan adalah senjata yang tak tertandingi dan sejak saat hari itu kisah Abu Nawas yang berhasil memenuhi perintah mustahil dari sang raja dengan kecerdikannya menyebar ke seluruh penjuru negeri rakyat pun semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang tak tertandingi dan Raja Harun pun semakin menghormati Abu Nawas sebagai orang yang tak hanya cerdas tetapi juga rendah hati kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masalah yang terlihat mustahil sekalipun bisa diatasi dengan akal yang cerdas dan pikiran yang kreatif kadang solusi terbaik bukanlah yang sesuai harfiah melainkan yang penuh pemikiran di luar kebiasaan setelah berhasil membuat Raja Harun Al-Rasi terhibur dengan cara uniknya yaitu memindahkan gunung Abu Nawas mendapatkan hadiah dari Raja sebagai tanda apresiasi atas kecerdikannya namun di kalangan penasehat dan bangsawan istana banyak yang merasa iri terhadap Abu Nawas mereka tidak senang melihat kecerdasan Abu Nawas yang membuatnya disukai oleh Raja mereka pun mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas dengan memberikan tantangan lain yang tentu lebih sulit pada suatu hari salah seorang penasehat Raja yang terkenal lecik bernama Vizir Jahil menekati Raja Harun dan berkata wahai Baginda Abu Nawas memang cerdas tapi kecerdasannya seringkali hanya berupa permainan kata-kata bagaimana jika kali ini Baginda memberinya tugas yang benar-benar nyata yang tidak bisa ia selesaikan hanya dengan bicara Raja Harun yang memang penasaran dengan kecerdasan Abu Nawas akhirnya tertarik dengan usul ini ia bertanya lalu apa tugas yang keusulkan wahai Vizir Vizir Jahil tersenyum lecik lalu berbisik Baginda suruh Abu Nawas memindahkan dan meratakan seluruh hutan di sebuah timur istana tanpa menyentuh satu pohon pun dengan tangannya biarkan dia menemukan caranya sendiri Raja pun mengangguk tertarik dengan tantangan baru ini ia lalu memanggil Abu Nawas sekali lagi ke istana dan menyampaikan perintahnya Abu Nawas aku punya tugas baru untukmu aku ingin kau memindahkan dan meratakan hutan di sebelah timur istana ini namun kau tak boleh menyentuh satu pohon pun dengan tanganmu atau menggunakan alat apapun Abu Nawas terkejut mendengar tugas ini bagaimana mungkin ia bisa memindahkan hutan tanpa menyentuh satu pun pohon namun ia tidak menunjukkan keraguannya dihadapan Raja dengan penuh percaya diri ia menjawab baik baginda aku akan melaksanakan tugas ini beri aku waktu tiga hari untuk menyelesaikannya Raja pun setuju dan Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil merenung malam itu ia duduk di bawah pohon sambil memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan tantangan tersebut setelah berpikir keras tiba-tiba muncul sebuah ide di benaknya senyum kecil pun muncul di wajahnya dan ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi rencana licik yang telah dirancang oleh Fijir Jahil keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dan kepada Raja pun dia berkata baginda aku telah memutuskan bahwa untuk memindahkan hutan ini aku butuh izin baginda untuk mengumumkan perintah khusus kepada seluruh penduduk Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas pun mengizinkannya dengan dukungan Raja Abu Nawas menyampaikan pengumuman kepada rakyat bahwa seluruh penduduk wajib datang ke hutan di sebelah timur istana pada hari ketiga untuk menyaksikan keajaiban pemindahan hutan yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas hari yang dinatikan pun tiba rakyat berkumpul di pinggiran hutan bersama Raja dan para bangsawan Abu Nawas pun muncul di tengah kerumunan dan berdiri di depan mereka dengan suara yang lantang ia berkata wahai rakyat semua sesuai perintah baginda hari ini aku akan memindahkan dan meratakan hutan ini tapi sebelum itu aku punya permintaan khusus Abu Nawas selalu menunjuk Vizir Jahil yang telah menantang dan berkata baginda aku memerlukan bantuan dari Vizir Jahil karena ia adalah orang yang paling mengetahui segala hal di kerajaan ini aku minta ia yang memimpin seluruh rakyat untuk memotong setiap pohon di hutan ini Vizir Jahil tercengang dan protes Abu Nawas kau diberi tugas untuk memindahkan hutan ini tanpa menyentuh pohon bukan meminta rakyat untuk memotongnya namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab benar aku tak menyentuh satu pohon pun tapi aku memindahkan dan meratakan hutan ini dengan menggerakkan hati rakyat agar bersedia memindahkannya untuk baginda bukankah dengan cara ini aku tetap memenuhi perintah raja rakyat yang hadir merasa kagum dengan kecerdikan seorang Abu Nawas mereka mulai bersorak mengakui betapa bijak dan lihainya Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah masalah bahkan raja Harun pun tertawa terbahak-bahak mengakui kecerdasan Abu Nawas untuk sekali lagi Vizir Jahil merasa dipermalukan dihadapan banyak orang ia tidak menyangka bahwa rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru membuatnya terlihat bodoh sementara itu Abu Nawas tetap tenang dan anggun menerima pujian dari raja dan juga rakyat atas keberhasilannya Raja Harun Al-Rasid kembali memberikan hadiah pada Abu Nawas sebagai bentuk penghargaan atas kecerdasan dan kelicikannya yang membela kebenaran setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyuman penuh kepuasan sementara Vizir Jahil pun tersingkir dari rencana rencananya yang licik setelah kejadian itu kisah kecerdikan Abu Nawas dalam memindahkan gunung dan meratakan hutan menjadi legenda di kalangan rakyat setelah Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan yang mustahil dari Raja Harun Al-Rasid tentu untuk memindahkan gunung hanya dengan ucapan ia mendapatkan banyak pujian dari rakyat dan tentu saja dari Raja sendiri namun cerita ini belum sepenuhnya berakhir karena ada satu sosok yang merasa dirugikan dan terhina akibat keberhasilan Abu Nawas yaitu Vizir Jahil penasehat Raja yang sebelumnya memberikan ide untuk menjatuhkan Abu Nawas Vizir Jahil yang merasa tersinggung tidak terima Abu Nawas menjadi lebih dihormati dan disanjung Vizir Jahil pun menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Abu Nawas dari istana ia menunggu momen yang tepat dan akhirnya mendapatkan kesempatan ketika Raja Harun Al-Rasid dalam keadaan sakit pada saat itulah Vizir Jahil mendekati Raja dengan niat yang sangat licik Vizir Jahil berkata kepada Raja Baginda Menurut Tabib Istana penyakit Baginda ini mungkin berasal dari energi jahat yang terkumpul di sekitar istana ada kemungkinan orang yang sering menggunakan sihir atau trik-trik tak jelas menjadi penyebabnya aku curiga Baginda bahwa Abu Nawas mungkin menjadi sumber masalah ini sebab cara-cara yang ia gunakan selalu tak lazim dan penuh sihir Raja Harun yang sedang sakit dan lemah mulai terpengaruh oleh kata-kata Vizir Zahil ia mulai berpikir apakah mungkin Abu Nawas adalah penyebab penyakitnya meskipun sebelumnya ia sangat mengagumi kecerdikan sosok Abu Nawas namun dalam kondisi sakit dan dengan tekanan dari penasihatnya Raja Harun mulai meragukan kesetiaan dari seorang Abu Nawas Raja kemudian memanggil Abu Nawas ke istana dalam keadaan yang lemah Raja berbicara dengan nada penuh kecurigaan Abu Nawas kau memang telah banyak membantu istana dan menghiburku namun akhir-akhir ini aku merasa sangat lemah dan sakit ada yang mengatakan bahwa ini mungkin karena keberadaan sihir atau trik-trik tak lazimu apa yang bisa kau katakan tentang ini Abu Nawas menatap Raja dengan tenang dan penuh kesabaran ia tidak terkejut dengan tuduhan ini karena ia tahu Fizir Jahil memang selalu mencari cara untuk menjatuhkannya dengan suara rendah namun penuh hormat Abu Nawas menjawab Baginda demi Allah yang maha tinggi aku tidak pernah berniat mencelakai Baginda ataupun istana aku tidak memiliki ilmu sihir ataupun trik-trik jahat seperti yang dikatakan orang semua yang kulakukan adalah karena karunia kecerdasan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan sihir ataupun hal-hal yang jahat namun Raja yang sedang dalam kondisi sakit dan penuh keraguan belum sepenuhnya percaya ia berkata baiklah kalau begitu Abu Nawas jika kau benar-benar tidak bersalah aku ingin kau buktikan loyalitasmu kepada istana aku ingin kau pergi dari istana selama 40 hari dan tinggal di luar kota selama waktu itu aku akan melihat apakah kesehatanku membaik atau tidak dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati Abu Nawas menerima perintah Raja dan pergi meninggalkan istana sebelum pergi ia berdoa dalam hati agar Raja Harun al-Rashid diberikan kesembuhan dan terbebas dari pengaruh buruknya dari pengaruh buruk penasehatnya ia pun pergi ke desa terpencil menghabiskan hari-harinya dengan beribadah mengajar anak-anak desa dan membantu warga yang membutuhkan sementara itu di istana Raja Harun masih merasa sakit meskipun Abu Nawas sudah pergi Fizir Jahil yang kini merasa posisinya lebih aman semakin sering menemani Raja dan berusaha membuat Raja melupakan Abu Nawas namun waktu berlalu dan ternyata kondisi Raja tidak kunjung membaik justru ia merasa semakin rindu akan kehadiran sosok Abu Nawas yang seringkali berhasil menghiburnya dan memberikan pandangan yang jenih dalam berbagai persoalan pada hari ke-40 Raja Harun tiba-tiba teringat segala kebaikan dan kebijaksanaan Abu Nawas ia mulai menyadari bahwa mungkin kepergian Abu Nawas adalah kesalahan besar rasa rindunya yang tak tertahankan dan ia pun memerintahkan pengawal untuk segera menjemput Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas yang menerima undangan itu dengan lapang dada segera kembali ke istana begitu ia tiba Raja Harun langsung memeluknya dan berkata maafkan aku Abu Nawas atas tuduhan dan segala kecurigaanku kepadamu aku terlalu dipengaruhi oleh kata-kata orang yang tak setia kesehatanku tidak kunjung membaik meski kau sudah pergi dan aku tahu sekarang bahwa engkau tidak pernah bermaksud buruk padaku Abu Nawas tersenyum dan berkata baginda aku tak pernah menendam aku selalu berharap yang terbaik untuk baginda dan istana penyakit baginda ini mungkin adalah ujian kesabaran dan insya Allah baginda akan segera sembuh dengan seizinnya Raja Harun yang merasa tenang dengan kehadiran Abu Nawas perlahan mulai pulih dari sakitnya kesehatannya membaik seiring berjalannya waktu dan ia kembali memerintah dengan bijaksana dan si sosok Vizir Jahil yang rencananya terbongkar dipanggil oleh Raja dan akhirnya diusir dari istana atas kelicikannya dengan demikian Vizir Jahil tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengganggu Abu Nawas atau siapapun yang ada di istana Abu Nawas kembali diakui sebagai sahabat dan penasihat terpercaya dari Raja Harun al-Rashid ia dihormati tidak hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena kesabarannya menghadapi ujian sejak saat itu tidak ada lagi yang beragukan kesetiaan dan kecerdikan sosok Abu Nawas kisahnya sebagai orang bijak dan penuh taktik terus diceritakan dari generasi ke generasi menjadi pelajaran bagi mereka yang menjadi yang mencari kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan hidup dan begitulah kisah Abu Nawas yang pernah diminta memindahkan gunung dan diusir dari istana berakhir dengan kemenangan atas kejujuran dan juga kebaikan hati tamat jadi kisah ini diawali pada suatu hari Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan kekuasaannya merasa pusan ia pun menginginkan hiburan dengan melantang Abu Nawas yang terkenal akan kecerdikannya kali ini sang Raja ingin menguji batas kemampuan Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat mustahil Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata wahai Abu Nawas aku ingin kamu lakukan sesuatu yang hebat untuk menghiburku aku ingin kamu memindahkan gunung besar yang ada di luar kota ini ke halaman istanaku tapi kau hanya boleh melakukannya dengan ucapanmu jangan gunakan alat apapun hanya dengan kata-kata Abu Nawas dengan tenang mendengar perintah tersebut dalam hati ia tersenyum karena ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang mustahil namun Abu Nawas terkenal tak pernah gentar menghadapi tantangan dan ia selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi yang sulit setelah berfikir sejenak Abu Nawas menganggu dan menjawab baiklah baginda aku akan mencoba raja tersenyum licik ia berfikir akhirnya ia bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas untuk kali ini keesokan harinya rakyat berkumpul di sekitar halaman istana mereka penasaran bagaimana mungkin Abu Nawas akan memindahkan gunung hanya dengan kata-kata mungkin ini bisa terjadi atau akankah Abu Nawas kali ini mengakui kekalahannya Abu Nawas pun berdiri di depan rakyat menghadap gunung yang tampak kokoh dan tak tergoyahkan dari kejauhan ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghadap ke arah gunung itu dan berkata dengan suara yang lantang wahai gunung besar aku Abu Nawas utusan dari Raja Harun Al-Rasyid memintamu untuk berpindah ke halaman istana ini bergeraklah sekarang tentu saja gunung itu tidak berguming sedikitpun Abu Nawas kemudian berpaling pada Raja Harun dan dengan tenang berkata baginda nampaknya gunung ini tidak mau mendengar perintahku mungkin ia terlalu angkuh untuk menurut kata-kataku Raja mulai tidak sabar dan berkata kalau begitu cobalah sekali lagi jangan menyerah begitu cepat Abu Nawas menganggu dan sekali lagi menghadapkan dirinya kepada gunung dengan suara yang lantang ia kembali memerintahkan wahai gunung bergeraklah dan datanglah kehadapan Raja Harun Al-Rasyid namun gunung tetap diam tak bergerak Abu Nawas pun menghala nafas lalu berkata kepada sang Raja baginda nampaknya gunung ini sangat keras kepala oleh karena itu sebagai utusan baginda yang setia aku yang akan mendatangi gunung ini lalu dengan langkah tenang Abu Nawas berjalan menuju arah gunung tersebut rakyat yang menyaksikan pun terdiam lalu perlahan mulai tertawa kecil mereka mulai mengerti permainan kata-kata yang dimainkan oleh Abu Nawas ia tidak benar-benar memindahkan gunung tetapi justru ia yang berpindah mendekati gunung itu mendengar tawa rakyat Raja Harun Al-Rasyid pun tersenyum dan menggelengkan kepala ia tidak bisa menahan tawanya melihat kelicikan Abu Nawas Raja sadar bahwa sekali lagi ia tidak bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas dengan langkah penuh kemenangan Abu Nawas kembali ke hadapan Raja dan berkata Baginda aku telah memenuhi perintahmu aku telah memindahkan diriku menuju gunung itu karena gunung tidak mau datang kepadaku Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak dan berkata kau memang benar-benar cerdas Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalahkanku kau telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan adalah senjata yang tak tertandingi dan sejak saat hari itu kisah Abu Nawas yang berhasil memenuhi perintah mustahil dari sang raja dengan kecerdikannya menyebar ke seluruh penjuru negeri rakyat pun semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang tak tertandingi dan raja Harun pun semakin menghormati Abu Nawas sebagai orang yang tak hanya cerdas tetapi juga rendah hati kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masalah yang terlihat mustahil sekalipun bisa diatasi dengan akal yang cerdas dan pikiran yang kreatif kadang solusi terbaik bukanlah yang sesuai harfiah melainkan yang penuh pemikiran di luar kebiasaan setelah berhasil membuat raja Harun Al-Rasi terhibur dengan cara uniknya yaitu memindahkan gunung Abu Nawas mendapatkan hadiah dari raja sebagai tanda apresiasi atas kecerdikannya namun di kalangan penasehat dan bangsawan istana banyak yang merasa iri terhadap Abu Nawas mereka tidak senang melihat kecerdasan Abu Nawas yang membuatnya disukai oleh raja mereka pun mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas dengan memberikan tantangan lain yang tentu lebih sulit pada suatu hari salah seorang penasihat raja yang terkenal lecik bernama Vizir Jahil menekati Raja Harun dan berkata wahai baginda Abu Nawas memang cerdas tapi kecerdasannya seringkali hanya berupa permainan kata-kata bagaimana jika kali ini baginda memberinya tugas yang benar-benar nyata yang tidak bisa ia selesaikan hanya dengan bicara Raja Harun yang memang penasaran dengan kecerdasan Abu Nawas akhirnya tertarik dengan usul ini ia bertanya lalu apa tugas yang keusulkan wahai Vizir Vizir Jahil tersenyum lecik lalu berbisik baginda suruh Abu Nawas memindahkan dan meratakan seluruh hutan di sebuah timur istana tanpa menyentuh satu pohon pun dengan tangannya biarkan dia menemukan caranya sendiri Raja pun mengangguk tertarik dengan tantangan baru ini ia lalu memanggil Abu Nawas sekali lagi ke istana dan menyampaikan perintahnya Abu Nawas aku punya tugas baru untukmu aku ingin kau memindahkan dan meratakan hutan di sebelah timur istana ini namun kau tak boleh menyentuh satu pohon pun dengan tanganmu atau menggunakan alat apapun Abu Nawas terkejut mendengar tugas ini bagaimana mungkin ia bisa memindahkan hutan tanpa menyentuh satu pun pohon namun ia tidak menunjukkan keraguannya dihadapan raja dengan penuh percaya diri ia menjawab baik baginda aku akan melaksanakan tugas ini beri aku waktu tiga hari untuk menyelesaikannya raja pun setuju dan Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil merenung malam itu ia duduk di bawah pohon sambil memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan tantangan tersebut setelah berpikir keras tiba-tiba muncul sebuah ide di benaknya senyum kecil pun muncul di wajahnya dan ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi rencana licik yang telah dirancang oleh fijir jahil keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dan kepada raja pun dia berkata baginda aku telah memutuskan bahwa untuk memindahkan hutan ini aku butuh izin baginda untuk mengumumkan perintah khusus kepada seluruh penduduk raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas pun mengizinkannya dengan dukungan raja Abu Nawas menyampaikan pengumuman kepada rakyat bahwa seluruh penduduk wajib datang ke hutan di sebelah timur istana pada hari ketiga untuk menyaksikan keajaiban pemindahan hutan yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas hari yang dinatikan pun tiba rakyat berkumpul di pinggiran hutan bersama raja dan para bangsawan Abu Nawas pun muncul di tengah kerumunan dan berdiri di depan mereka dengan suara yang lantang ia berkata wahai rakyat semua sesuai perintah baginda hari ini aku akan memindahkan dan meratakan hutan ini tapi sebelum itu aku punya permintaan khusus Abu Nawas selalu menunjuk vizir jahil yang telah menantang dan berkata baginda aku memerlukan bantuan dari vizir jahil karena ia adalah orang yang paling mengetahui segala hal di kerajaan ini aku minta ia yang memimpin seluruh rakyat untuk memotong setiap pohon di hutan ini vizir jahil terjangang dan protes Abu Nawas kau diberi tugas untuk memindahkan hutan ini tanpa menyentuh pohon bukan meminta rakyat untuk memotongnya namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab benar aku tak menyentuh satu pohon pun tapi aku memindahkan dan meratakan hutan ini dengan menggerakkan hati rakyat agar bersedia memindahkannya untuk baginda bukankah dengan cara ini aku tetap memenuhi perintah raja rakyat yang hadir merasa kagum dengan kecerdikan seorang Abu Nawas mereka mulai bersorak mengakui betapa bijak dan lihainya Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah masalah bahkan raja harun pun tertawa terbahak-bahak mengakui kecerdasan Abu Nawas untuk sekali lagi vizir jahil merasa dipermalukan dihadapan banyak orang ia tidak menyangka bahwa rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru membuatnya terlihat bodoh sementara itu Abu Nawas tetap tenang dan anggun menerima pujian dari raja dan juga rakyat atas keberhasilannya raja harun al-rasid kembali memberikan hadiah pada Abu Nawas sebagai bentuk penghargaan atas kecerdasan dan kelicikannya yang membela kebenaran setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyuman penuh kepuasan sementara vizir jahil pun tersingkir dari rencana rencananya yang licik setelah kejadian itu kisah kecerdikan Abu Nawas dalam memindahkan gunung dan meratakan hutan menjadi legenda di kalangan rakyat setelah Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan yang mustahil dari raja Harun al-rasid tentu untuk memindahkan gunung hanya dengan ucapan ia mendapatkan banyak pujian dari rakyat dan tentu saja dari raja sendiri namun cerita ini belum sepenuhnya berakhir karena ada satu sosok yang merasa dirugikan dan terhina akibat keberhasilan Abu Nawas yaitu vizir jahil penasehat raja yang sebelumnya memberikan ide untuk menjatuhkan Abu Nawas vizir jahil yang merasa tersinggung tidak terima Abu Nawas menjadi lebih dihormati dan disanjung vizir jahil pun menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Abu Nawas dari istana ia menunggu momen yang tepat dan akhirnya mendapatkan kesempatan ketika raja Harun al-Washid dalam keadaan sakit pada saat itulah vizir jahil mendekati raja dengan niat yang sangat licik vizir jahil berkata kepada raja Baginda menurut tabib istana penyakit Baginda ini mungkin berasal dari energi jahat yang terkumpul di sekitar istana ada kemungkinan orang yang sering menggunakan sihir atau trik-trik tak jelas menjadi penyebabnya aku curiga Baginda bahwa Abu Nawas mungkin menjadi sumber masalah ini sebab cara-cara yang ia gunakan selalu tak lazim dan penuh sihir raja Harun yang sedang sakit dan lemah mulai terpengaruh oleh kata-kata vizir jahil ia mulai berpikir apakah mungkin Abu Nawas adalah penyebab penyakitnya meskipun sebelumnya ia sangat mengagumi kecerdikan sosok Abu Nawas namun dalam kondisi sakit dan dengan tekanan dari penasihatnya raja Harun mulai meragukan kesetiaan dari seorang Abu Nawas raja kemudian memanggil Abu Nawas ke istana dalam keadaan yang lemah raja berbicara dengan nada penuh kecurigaan Abu Nawas kau memang telah banyak membantu istana dan menghiburku namun akhir-akhir ini aku merasa sangat lemah dan sakit ada yang mengatakan bahwa ini mungkin karena keberadaan sihir atau trik-trik tak lazimu apa yang bisa kau katakan tentang ini Abu Nawas menatap raja dengan tenang dan penuh kesabaran ia tidak terkejut dengan tuduhan ini karena ia tahu vizir jahil memang selalu mencari cara untuk menjatuhkannya dengan suara rendah namun penuh hormat Abu Nawas menjawab baginda demi Allah yang maha tinggi aku tidak pernah berniat mencelakai baginda ataupun istana aku tidak memiliki ilmu sihir ataupun trik-trik jahat seperti yang dikatakan orang semua yang kulakukan adalah karena karunia kecerdasan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan sihir ataupun hal-hal yang jahat namun raja yang sedang dalam kondisi sakit dan penuh keraguan belum sepenuhnya percaya ia berkata baiklah kalau begitu Abu Nawas jika kau benar-benar tidak bersalah aku ingin kau buktikan loyalitasmu kepada istana aku ingin kau pergi dari istana selama 40 hari dan tinggal di luar kota selama waktu itu aku akan melihat apakah kesehatanku membaik atau tidak dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati Abu Nawas menerima perintah raja dan pergi meninggalkan istana sebelum pergi ia berdoa dalam hati agar raja Harun al-Rashid diberikan kesembuhan dan terbebas dari pengaruh buruknya dari pengaruh buruk penasihatnya ia pun pergi ke desa terpencil menghabiskan hari-harinya dengan beribadah mengajar anak-anak desa dan membantu warga yang membutuhkan sementara itu di istana Raja Harun masih merasa sakit meskipun Abu Nawas sudah pergi Vizir Jahil yang kini merasa posisinya lebih aman semakin sering menemani raja dan berusaha membuat raja melupakan Abu Nawas namun waktu berlalu dan ternyata kondisi raja tidak kunjung membaik justru ia merasa semakin rindu akan kehadiran sosok Abu Nawas yang seringkali berhasil menghiburnya dan memberikan pandangan yang jernih dalam berbagai persoalan pada hari ke-40 Raja Harun tiba-tiba teringat segala kebaikan dan kebijaksanaan Abu Nawas ia mulai menyadari bahwa mungkin kepergian Abu Nawas adalah kesalahan besar rasa rindunya yang tak tertahankan dan ia pun memerintahkan pengawal untuk segera menjemput Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas yang menerima undangan itu dengan lapang dada segera kembali ke istana begitu ia tiba Raja Harun langsung memeluknya dan berkata maafkan aku Abu Nawas atas tuduhan dan segala kecurigaanku kepadamu aku terlalu dipengaruhi oleh kata-kata orang yang tak setia kesehatanku tidak kunjung membaik meski kau sudah pergi dan aku tahu sekarang bahwa engkau tidak pernah bermaksud buruk padaku Abu Nawas tersenyum dan berkata baginda aku tak pernah mendendam aku selalu berharap yang terbaik untuk baginda dan istana penyakit baginda ini mungkin adalah ujian kesabaran dan insyaallah baginda akan segera sembuh dengan seizinnya Raja Harun yang merasa tenang dengan kehadiran Abu Nawas perlahan mulai pulih dari sakitnya kesehatannya membaik seiring berjalannya waktu dan ia kembali memerintah dengan bijaksana dan si sosok vizir jahil yang rencananya terbongkar dipanggil oleh raja dan akhirnya diusir dari istana atas kelicikannya dengan demikian vizir jahil tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengganggu Abu Nawas atau siapapun yang ada di istana Abu Nawas kembali diakui sebagai sahabat dan penasihat terpercaya dari Raja Harun al-Rashid ia dihormati tidak hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena kesabarannya menghadapi ujian sejak saat itu tidak ada lagi yang meragukan kesetiaan dan kecerdikan sosok Abu Nawas pisahnya sebagai orang bijak dan penuh taktik terus diceritakan dari generasi ke generasi menjadi pelajaran bagi mereka yang menjadi yang mencari kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan hidup dan begitulah kisah Abu Nawas yang pernah diminta memindahkan gunung dan diusir dari istana berakhir dengan kemenangan atas kejujuran dan juga kebaikan hati tamat jadi jadi kisah ini jadi kisah ini diawali pada suatu hari Raja Harun Al Rashid yang terkenal dengan kekuasaannya merasa pusan ia pun menginginkan hiburan dengan melantang Abu Nawas yang terkenal akan kecerdikannya kali ini Sang Raja ingin menguji batas kemampuan Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat mustahil Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Wahai Abu Nawas aku ingin kamu lakukan sesuatu yang hebat untuk menghiburku aku ingin kamu memindahkan gunung besar yang ada di luar kota ini ke halaman istanaku tapi kau hanya boleh melakukannya dengan ucapanmu jangan gunakan alat apapun hanya dengan kata-kata Abu Nawas dengan tenang mendengar perintah tersebut dalam hati ia tersenyum karena ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang mustahil namun Abu Nawas terkenal tak pernah gentar menghadapi tantangan dan ia selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi yang sulit setelah berpikir sejenak Abu Nawas mengangguk dan menjawab baiklah baginda aku akan mencoba Raja tersenyum licik ia berpikir akhirnya ia bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas untuk kali ini keesokan harinya rakyat berkumpul di sekitar halaman istana mereka penasaran bagaimana mungkin Abu Nawas akan memindahkan gunung hanya dengan kata-kata mungkin ini bisa terjadi atau akankah Abu Nawas kali ini mengakui kekalahannya Abu Nawas pun berdiri di depan rakyat menghadap gunung yang tampak kokoh dan tak tergoyahkan dari kejauhan ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghadap ke arah gunung itu dan berkata dengan suara yang lantang wahai gunung besar aku Abu Nawas utusan dari Raja Harun al-Rasyid memintamu untuk berpindah ke halaman istana ini bergeraklah sekarang tentu saja gunung itu tidak berguming sedikit pun Abu Nawas kemudian berpaling pada Raja Harun dan dengan tenang berkata baginda nampaknya gunung ini tidak mau mendengar perintahku mungkin ia terlalu angkuh untuk menurut kata-kataku Raja mulai tidak sabar dan berkata kalau begitu cobalah sekali lagi jangan menyerah begitu cepat Abu Nawas menganggu dan sekali lagi menghadapkan dirinya kepada gunung dengan suara yang lantang ia kembali memerintahkan wahai gunung bergeraklah dan datanglah kehadapan Raja Harun al-Rasyid namun gunung tetap diam tak bergerak Abu Nawas pun menghilang nafas lalu berkata kepada sang Raja baginda nampaknya gunung ini sangat keras kepala oleh karena itu sebagai utusan baginda yang setia aku yang akan mendatangi gunung ini lalu dengan langkah tenang Abu Nawas berjalan menuju arah gunung tersebut rakyat yang menyaksikan pun terdiam lalu perlahan mulai tertawa kecil mereka mulai mengerti permainan kata-kata yang dimainkan oleh Abu Nawas ia tidak benar-benar memindahkan gunung tetapi justru ia yang berpindah mendekati gunung itu mendengar tawa rakyat Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum dan menggelengkan kepala ia tidak bisa menahan tawanya melihat kelicikan Abu Nawas Raja sadar bahwa sekali lagi ia tidak bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas dengan langkah penuh kemenangan Abu Nawas kembali ke hadapan Raja dan berkata Baginda aku telah memenuhi perintahmu aku telah memindahkan diriku menuju gunung itu karena gunung tidak mau datang kepadaku Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak dan berkata kau memang benar-benar cerdas Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalahkanku kau telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan adalah senjata yang tak tertandingi dan sejak saat hari itu kisah Abu Nawas yang berhasil memenuhi perintah mustahil dari sang raja dengan kecerdikannya menyebar ke seluruh penjuru negeri rakyat pun semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang tak tertandingi dan Raja Harun pun semakin menghormati Abu Nawas sebagai orang yang tak hanya cerdas tetapi juga rendah hati kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masalah yang terlihat mustahil sekalipun bisa diatasi dengan akal yang cerdas dan pikiran yang kreatif kadang solusi terbaik bukanlah yang sesuai harfiah melainkan yang penuh pemikiran di luar kebiasaan setelah berhasil membuat Raja Harun Al-Rasi terhibur dengan cara uniknya yaitu memindahkan gunung Abu Nawas mendapatkan hadiah dari Raja sebagai tanda apresiasi atas kecerdikannya namun di kalangan penasehat dan bangsawan istana banyak yang merasa iri terhadap Abu Nawas mereka tidak senang melihat kecerdasan Abu Nawas yang membuatnya disukai oleh Raja mereka pun mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas dengan memberikan tantangan lain yang tentu lebih sulit pada suatu hari salah seorang penasehat Raja yang terkenal lecik bernama Fizir Jahil menekati Raja Harun dan berkata wahai Baginda Abu Nawas memang cerdas tapi kecerdasannya seringkali hanya berupa permainan kata-kata bagaimana jika kali ini Baginda memberinya tugas yang benar-benar nyata yang tidak bisa ia selesaikan hanya dengan bicara Raja Harun yang memang penasaran dengan kecerdasan Abu Nawas akhirnya tertarik dengan usul ini ia bertanya lalu apa tugas yang keusulkan wahai Fizir Fizir Jahil tersenyum licik lalu berbisik Baginda suruh Abu Nawas memindahkan dan meratakan seluruh hutan di sebuah timur istana tanpa menyentuh satu pohon pun dengan tangannya biarkan dia menemukan caranya sendiri Raja pun mengangguk tertarik dengan tantangan baru ini ia lalu memanggil Abu Nawas sekali lagi ke istana dan menyampaikan perintahnya Abu Nawas aku punya tugas baru untukmu aku ingin kau memindahkan dan meratakan hutan di sebelah timur istana ini namun kau tak boleh menyentuh satu pohon pun dengan tanganmu atau menggunakan alat apapun Abu Nawas terkejut mendengar tugas ini bagaimana mungkin ia bisa memindahkan hutan tanpa menyentuh satu pun pohon namun ia tidak menunjukkan keraguannya dihadapan Raja dengan penuh percaya diri ia menjawab baik Baginda aku akan melaksanakan tugas ini beri aku waktu tiga hari untuk menyelesaikannya Raja pun setuju dan Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil merenung malam itu ia duduk di bawah pohon sambil memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan tantangan tersebut setelah berpikir keras tiba-tiba muncul sebuah ide di benaknya senyum kecil pun muncul di wajahnya dan ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi rencana licik yang telah dirancang oleh Fijir Jahil keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dan kepada Raja pun dia berkata Baginda aku telah memutuskan bahwa untuk memindahkan hutan ini aku butuh izin Baginda untuk mengumumkan perintah khusus kepada seluruh penduduk Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas pun mengizinkannya dengan dukungan Raja Abu Nawas menyampaikan pengumuman kepada rakyat bahwa seluruh penduduk wajib datang ke hutan di sebelah timur istana pada hari ketiga untuk menyaksikan keajaiban pemindahan hutan yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas hari yang dinatikan pun tiba rakyat berkumpul di pinggiran hutan bersama Raja dan para bangsawan Abu Nawas pun muncul di tengah kerumunan dan berdiri di depan mereka dengan suara yang lantang ia berkata wahai rakyat semua sesuai perintah Baginda hari ini aku akan memindahkan dan meratakan hutan ini tapi sebelum itu aku punya permintaan khusus Abu Nawas selalu menunjuk Fizir Jahil yang telah menantang dan berkata Baginda aku memerlukan bantuan dari Fizir Jahil karena ia adalah orang yang paling mengetahui segala hal di kerajaan ini aku minta ia yang memimpin seluruh rakyat untuk memotong setiap pohon di hutan ini Fizir Jahil tercengang dan protes Abu Nawas kau diberi tugas untuk memindahkan hutan ini tanpa menyentuh pohon bukan meminta rakyat untuk memotongnya namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab benar aku tak menyentuh satu pohon pun tapi aku memindahkan dan meratakan hutan ini dengan menggerakkan hati rakyat agar bersedia memindahkannya untuk Baginda bukankah dengan cara ini aku tetap memenuhi perintah raja rakyat yang hadir merasa kagum dengan kecerdikan seorang Abu Nawas mereka mulai bersorak mengakui betapa bijak dan lihainya Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah masalah bahkan raja harun pun tertawa terbahak mengakui kecerdasan Abu Nawas untuk sekali lagi Fijir Jahil merasa dipermalukan dihadapan banyak orang ia tidak menyangka bahwa rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru membuatnya terlihat bodoh sementara itu Abu Nawas tetap tenang dan anggun menerima pujian dari raja dan juga rakyat atas keberhasilannya Raja Harun al-Rasid kembali memberikan hadiah pada Abu Nawas sebagai bentuk penghargaan atas kecerdasan dan kelicikannya yang membela kebenaran setelah itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyuman penuh kepuasan sementara Fijir Jahil pun tersingkir dari rencana-rencananya yang licik setelah kejadian itu kisah kecerdikan Abu Nawas dalam memindahkan gunung dan meratakan hutan menjadi legenda di kalangan rakyat setelah Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan yang mustahil dari Raja Harun al-Rasid tentu untuk memindahkan gunung hanya dengan ucapan ia mendapatkan banyak pujian dari rakyat dan tentu saja dari raja sendiri namun cerita ini belum sepenuhnya berakhir karena ada satu sosok yang merasa dirugikan dan terhina akibat keberhasilan Abu Nawas yaitu Vizir Jahil penasehat raja yang sebelumnya memberikan ide untuk menjatuhkan Abu Nawas Vizir Jahil yang merasa tersinggung tidak terima Abu Nawas menjadi lebih dihormati dan disanjung Vizir Jahil pun menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Abu Nawas dari istana ia menunggu momen yang tepat dan akhirnya mendapatkan kesempatan ketika Raja Harun Al-Washid dalam keadaan sakit pada saat itulah Vizir Jahil mendekati Raja dengan niat yang sangat licik Vizir Jahil berkata kepada Raja Baginda menurut tabib istana penyakit Baginda ini mungkin berasal dari energi jahat yang terkumpul di sekitar istana ada kemungkinan orang yang sering menggunakan sihir atau trik-trik tak jelas menjadi penyebabnya aku curiga Baginda bahwa Abu Nawas mungkin menjadi sumber masalah ini sebab cara-cara yang ia gunakan selalu tak lazim dan penuh sihir Raja Harun yang sedang sakit dan lemah mulai terpengaruh oleh kata-kata Vizir Zahil ia mulai berpikir apakah mungkin Abu Nawas adalah penyebab penyakitnya meskipun sebelumnya ia sangat mengagumi kecerdikan sosok Abu Nawas namun dalam kondisi sakit dan dengan tekanan dari penasihatnya Raja Harun mulai meragukan kesetiaan dari seorang Abu Nawas Raja kemudian memanggil Abu Nawas ke istana dalam keadaan yang lemah Raja berbicara dengan nada penuh kecurigaan Abu Nawas kau memang telah banyak membantu istana dan menghiburku namun akhir-akhir ini aku merasa sangat lemah dan sakit ada yang mengatakan bahwa ini mungkin karena keberadaan sihir atau trik-trik tak lazimu apa yang bisa kau katakan tentang ini Abu Nawas menatap Raja dengan tenang dan penuh kesabaran ia tidak terkejut dengan tuduhan ini karena ia tahu Fizir Jahil memang selalu mencari cara untuk menjatuhkannya dengan suara rendah namun menjawab baginda demi Allah yang maha tinggi aku tidak pernah berniat mencelakai baginda ataupun istana aku tidak memiliki ilmu sihir ataupun trik-trik jahat seperti yang dikatakan orang semua yang kulakukan adalah karena karunia kecerdasan yang datangnya dari Allah bukan sihir ataupun hal-hal yang jahat namun Raja yang sedang dalam kondisi sakit dan penuh keraguan belum sepenuhnya percaya ia berkata baiklah kalau begitu Abu Nawas jika kau benar-benar tidak bersalah aku ingin kau buktikan loyalitasmu kepada istana aku ingin kau pergi dari istana selama 40 hari dan tinggal di luar kota selama waktu itu aku akan melihat apakah kesehatanku membaik atau tidak dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati Abu Nawas menerima perintah Raja dan pergi meninggalkan istana sebelum pergi ia berdoa dalam hati agar Raja Harun Ar-Rashid diberikan kesembuhan dan terbebas dari pengaruh buruknya dari pengaruh buruk penasihatnya ia pun pergi ke desa terpencil menghabiskan hari-harinya dengan beribadah mengajar anak-anak desa dan membantu warga yang membutuhkan sementara itu di istana Raja Harun masih merasa sakit meskipun Abu Nawas sudah pergi Vizir Jahil yang kini merasa posisinya lebih aman semakin sering menemani Raja dan berusaha membuat Raja melupakan Abu Nawas namun waktu berlalu dan ternyata kondisi Raja tidak kunjung membaik justru ia merasa semakin rindu akan kehadiran sosok Abu Nawas yang seringkali berhasil menghiburnya dan memberikan pandangan yang jernih dalam berbagai persoalan pada hari ke-40 Raja Harun tiba-tiba teringat segala kebaikan dan kebijaksanaan Abu Nawas ia mulai menyadari bahwa mungkin kepergian Abu Nawas adalah kesalahan besar rasa rindunya yang tak tertahankan dan ia pun memerintahkan pengawal untuk segera menjemput Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas yang menerima undangan itu dengan lapang dada segera kembali ke istana begitu ia tiba Raja Harun langsung memeluknya dan berkata maafkan aku Abu Nawas atas tuduhan dan segala kecurigaanku kepadamu aku terlalu dipengaruhi oleh kata-kata orang yang tak setia kesehatanku tidak kunjung membaik meski kau sudah pergi dan aku tahu sekarang bahwa engkau tidak pernah bermaksud buruk padaku Abu Nawas tersenyum dan berkata baginda aku tak pernah mendendam aku selalu berharap yang terbaik untuk baginda dan istana penyakit baginda ini mungkin adalah ujian kesabaran dan insyaallah baginda akan segera sembuh dengan seizinnya Raja Harun yang merasa tenang dengan kehadiran Abu Nawas perlahan mulai pulih dari sakitnya kesehatannya membaik seiring berjalannya waktu dan ia kembali memerintah dengan bijaksana dan si sosok vizir jahil yang rencananya terbongkar dipanggil oleh raja dan akhirnya diusir dari istana atas kelicikannya dengan demikian vizir jahil tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengganggu Abu Nawas atau siapapun yang ada di istana Abu Nawas kembali diakui sebagai sahabat dan penasihat terpercaya dari Raja Harun al-Rashid ia dihormati tidak hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena kesabarannya menghadapi ujian sejak saat itu tidak ada lagi yang meragukan kesetiaan dan kecerdikan sosok Abu Nawas kisahnya sebagai orang bijak dan penuh taktik terus diceritakan dari generasi ke generasi menjadi pelajaran bagi mereka yang menjadi yang mencari kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan hidup dan begitulah kisah Abu Nawas yang pernah diminta memindahkan gunung dan diusir dari istana berakhir dengan kemenangan atas kejujuran dan juga kebaikan hati tamat dari kisah Abu Nawas ini kita bisa mengambil beberapa hikmah salah satunya adalah pentingnya kecerdikan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan hidup Abu Nawas mengajarkan bahwa terkadang kita harus berpikir di luar kebiasaan untuk menemukan solusi selain itu kisah ini juga mengingatkan kita akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hanya dialah yang mampu menggerakkan segala sesuatu termasuk gunung-gunung yang kokoh hikmah lainnya adalah bahwa setiap ujian yang Allah berikan besar maupun kecil adalah caranya untuk menguatkan kita dan mengasah akal kita agar lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini Allahuadam bisa waaf demikianlah kisah penuh hikmah dari Abu Nawas semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa berpikir kreatif dan berserah diri kepada Allah dalam setiap ujian hidup terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah islami lainnya tentunya hanya di channel ini akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa